Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Tapi ingat Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang ketika melewati sirat amalannya itu gak cukup untuk membuat dia cepat. Gak mungkin dia bisa cepat gara-gara nasabnya. Anaknya Nabi Nuh AS gak beriman. Nabi Nuh ingin bantuin dia. Bisa kata Allah. Bukan dari keluargamu itu. Ketika orang-orang itu menyimpang dari ajaran ayahnya. Dia ajaran Nabi SAW. Sehingga memang ada orang-orang yang mereka membagi tingkatan agama ini menjadi Tadi yang disebutkan syariat. Kemudian toriqot. Mereka jalan lebih tinggi lagi. Nanti tingkatan hakikat. Kemudian ma'rifat. Ada lagi kalau sudah ma'rifat. Kadang-kadang halal haram sudah gak berlaku lagi sama dia. Kemudian mereka mungkin sebagian ada di antara mereka yang udah berhenti sholat. Jadi apa yang perlu kita katakan kepada orang yang mengatakan dia keturunan Nabi. Dia sudah tingkatan ma'rifat umpamanya. Sehingga dia gak perlu lagi sholat. Di sini kita tanyakan kepada dia. Kalau engkau keturunan Nabi SAW. Maka tanyakan kepada dia. Nabi itu tingkatannya sampai mana? Nabi AS. Nabi itu syariat, toriqot, hakikat, ma'rifat. Sampai mana tingkatan Nabi SAW? Karena sampai meninggal dunia. Dalam kondisi sakit-sakitan pun Nabi SAW. Beliau tetap sholat. Beliau tetap sholat. Beliau bahkan mengingatkan para sahabat. As-sholat. As-sholat. Wama malakat aymanuhu. Bagaimana beliau berusaha sholat berjamaah. Dalam kondisi sakit Nabi SAW. Maka tanyakan kepada dia hal itu. Lalu lihat praktiknya Nabi SAW. Bagaimana Abu Bakar Siddiq. Bagaimana Omar bin Khattab. Bagaimana Uthman bin Affan. Orang-orang yang dijamin masuk surga mereka. Apakah mereka sholat atau tidak? Mereka tetap sholat. Maka Sheikh Abdul Qadir Jailani. Sebagai yang disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. InsyaAllah. Ketika beliau diantara tidur dan terjaga. Tahu-tahu beliau melihat ada cahaya yang terang pendenggerang. Dari balik cahaya itu ada suara yang memanggil. Ya Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir. Kata dia. Labaik. Labaik. Kata Sheikh Abdul Qadir. Lalu suara itu mengatakan. Aku adalah Tuhan. Cahaya ini. Suara dari Pak Cahaya mengatakan. Aku adalah Tuhan. Sesungguhnya engkau sudah sampai tingkatan tertinggi. Engkau sudah gak wajib lagi sholat. Aku sudah kukurkan kewajiban sholat atas dirinya. Apa kata Sheikh Abdul Qadir Jailani? Anta Iblis. Engkau Iblis. Heran. Tahu dari mana engkau? Aku Iblis. Allah itu nyuruh kita sholat. Allah itu nyuruh kita sholat. Wa'akimu sholat wa'atu zakah. Engkau nyuruh kita berhenti sholat. Iblis engkau. Iblis yang nyuruh orang gak sholat gitu. Suara itu mengatakan. Aku sudah banyak menyesatkan orang dengan cara ini. Dengan cara diangkat derajatnya. Kemudian dia gak sholat. Padahal itu Iblis. Tadi pentingnya ilmu. Pentingnya kita belajar. Bahwa ternyata perintah sholat itu. Sampai mati. Selama hayat masih dikandung badan. Selama akal masih ada. Maka wajib sholat. Tapi kalau orang itu akalnya udah gak ada. Gak wajib sholat. Gak usah diajak sholat sama itu. Klik tombol berikut. Untuk mendapatkan update ilmu. Yang insyaallah bermanfaat.